selamat berjumpa lagi saudara kali ini saya ajak anda untuk menangani motor rem cakram depan ini ini langganan sekali saat musim hujan seperti ini dia seret juga waktu di rem kurang pakem biasanya begitu waktu di rem dilepas seret terus ada yang seret terus ada yang di saat waktu putar kebelakang dia seret ini kita cek dulu apalagi sering dibuat banjir-banjir itu nah ini kotor sekali belum dicuci sama yang punya ini juga bisa dipengaruhi oleh mas terim tapi kita cek dulu mas terimnya kalau mas terimnya ditekan tidak empuk kan terasa terkadang terasa waktu ditekan gini terasa keras sekali atos itu kalau keras sekali biasanya mas terimnya berkarat biasa musim hujar seperti itu memang langganan penyakit dan penyakit rem cakram gitu tapi ini serasanya enak ini masih empuk jadi mungkin di kalipernya sini yang apa itu kotor untuk membuka langsung aja kita turunkan dulu biar nggak goyang motornya kita butuh kunci 8 untuk membuka ini terus kunci L bintang T40 biasanya Honda ya selamat menikmati nah ini ini kondisinya masih lumayan masih sekitar 50%an ini mungkin kita bersihkan aja nanti nah ini ini yang membuat waktu direm dia tidak bisa kembali tidak bisa sirkulasi ringan ini keras sekali biasa musim hujan ini biasanya kena air sehingga agak berkarat langsung kita hentak nah kan kering nanti kita kasih grass kembali terus kita bersihkan nah untuk ngecek di master rimnya sana bagus tadi kan sudah seperkiraan saya bagus kita rim kalau empuk terus berarti dia bagus kalau keras kan tidak ada bebat sana harus empuk terus memang betul pergerakan saya di master rimnya tidak ada kendala jadi langsung kita bersihkan disini selamat menikmati nah sudah bersih semuanya ini kita cek kita tekan ini harus ringan kalau berat kita bongkar pasti disini berkerak atau kotor seperti ada apa itu hitam-hitam nah ini dengan tangan saja dia sudah bisa ke dalam atau kalau terlalu berat kita gunakan kunci untuk menekan seperti di video saya yang lain ini kita bersihkan dengan sikat sikat baja atau sikat kuningan nah sudah selesai nah disini kita kasih grass nah itu tadi platnya jatuh jangan sampai tertinggal saya menggunakan saya menggunakan grassnya CVT ini nah kita ratakan kita putar untuk yang disini juga macam-macam ini saudara kita ada yang menggunakan minyak rambut juga ada kalau minyak rambut tanco saya itu pernah tapi telamaan dia akan mengeras dan apa itu seret lagi kalau grass yang biasa dia akan mempercepat ininya melar atau membesar tidak perlu kita kasih oli karena ini masih lumayan berkaratnya tidak terlalu parah kita bersihkan terus kita cek ini harus ringan pergerakannya nah terus disini juga kita putar-putar gini biar merata sambil kita gerakkan keluar masuk sini ini kurang tadi terasa agak berat terus kita pasang kembali nah dan kita cek ini harus ringan nah ini sudah ringan nah dia waktu ditekan keluarnya ringan sekali nah ini dijamin 100% normal terus kita pasang platnya kembali platnya masangnya begini kancingannya yang ini menghadap ke sini terus kita pasang kembali terus ini nah kita pasang kancingannya nah begini aja dulu kembali terus kita pasang kembali 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 Terus kita ganjal Biar untuk mengetesnya Ringan kenapa? Karena belum kita rem Kita rem dulu Sudah ringan kan? Nah diputar biar bisa berputar terus Lain seperti sebelumnya Ke belakang juga lancar Ke depan Ke depan juga lancar Nah sudah selesai Sudah selesai Berhasil 100% ini Semoga bermanfaat Bila ada kurang lebihnya Mohon maaf dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih